Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reninur Silawati Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 Dengan nim 2288 1800005 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Ujian tengah semester mata kuliah historiografi Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini Yaitu Bapak Arif Hermana Putra MPD Dan juga Ibu Yunia Mariumi MPD Yang akan kita bahas Pada video kali ini yaitu Idea for a universal history With a cosmopolitan purpose Karya Immanuel Khan Dimana karya ini merupakan termasuk Historiografi Eropa Modern Yang pertama Akan kita bahas yaitu Tentang biografi Immanuel Khan Beliau memiliki nama asli Immanuel Khan Yang lahir pada tanggal 22 April Tahun 1724 Di kota Koningsberg Kerajaan Prusia atau pada masa saat ininya Yaitu kota Kalininggar Prusia Beliau berasal dari keluarga pengrajin Yang sederhana Beliau merupakan anak dari pasangan John George Khan dan juga Regina Khan Kemudian pada tahun 1755 sampai 1770 Khan bekerja sebagai dosen Sambil terus mempublikasikan Beberapa naskah ilmiah Dengan berbagai macam topik Beriau memperoleh Gelar guru besar Di Universitas Koningsberg Pada tahun 1770 Keluarganya merupakan penganut Kristen yang saleh Keyakinan agamanya sekaligus Merupakan latar belakang dari pemikiran-pemikirannya Yang merupakan sebuah Ciri dari agama Kristen Jadi pemikiran filosofisnya Masih ada Tentang Aliran agama Kristen Kemudian karyanya Yaitu Idea for a Universal History With a Cosmopolitan Purpose Yaitu Esai Ini ditulis tahun 1784 oleh Filsuf Prusia Immanuel Kant Yaitu Seorang dosen Antropologi Dan Geografi Universitas Koningsberg Karya ini Melibatkan Kant Dalam kontroversi Karena implikasi politik Dan kritiknya Terhadap Johan Gord Herder Pada masa sejamannya Dalam menulis Dari perspektif Sejarah Universal Kant Menghargai keadaan Masa depan Yang belum Terrealisasi Mengakui Munculnya irisionalitas Yang ditunjukkan oleh Perusahaan semacam Itu Dan mengkritik Herder Karena Mengekstraksi Kesimpulan Dan psikologi Spekulatif Yang dikeluarkan Oleh Immanuel Kant Kemudian Kant Berusaha Untuk mencapainya Dengan memajukan Catatan Hierarki Perkembangan Sejarah dunia Karena pada Masa ini Semua masyarakat Dianggap Lebih rendah Dan Dinilai Menurut Tolok Ukur Negara-negara Eropa Jadi Negara-negara Eropa Itu Menganggap Orang Non-Eropa Lebih rendah Daripada Orang Eropa Sehingga Kant Mengusulkan bahwa Negara-negara Eropa Cenderung Kearah Kenegaraan Dalam federasi Yang dicirikan oleh Universialis Dan Kosmopolitan Budaya Moral Kant Mengklasifikasikan Republik Konstitucional Eropa Barat Konteklarir Ditandai Dengan Federalisme Pencarian Status Individualisme Dan Tingkat Kematangan Moral Dan Budaya Sebagai Bagian Dari Tahap Perkembangan Yang Maju Namun Masih Menengah Menilai Budaya Mereka Beradab Tetapi Tidak Sepenuhnya Bermoral Terima Terima Kasih Sekian Video yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima